Bersudara kita mulai kompas Pekalongan dengan berita pemeriksaan mendadak yang dilakukan tim gabungan dari Pemkot Pekalongan dan Kepolisian. Dalam pemeriksaan barang beredar yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini, petugas gabungan dari Dinas Perdagangan dan Kooperasi, Satpol PP, Polres Pekalongan Kota, dan lain-lainnya masih menemukan sejumlah makanan yang tidak layak konsumsi. Ini menunjukkan kesadaran pedagang masih rendah terhadap kesehatan konsumen. Meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang datangnya bulan Ramadan membuat pihak berwenang meningkatkan kewaspadaan terhadap makanan yang beredar di tengah masyarakat. Selama dua hari, tim gabungan dari sejumlah instansi mengelar pengawasan barang beredar di pasar-pasar tradisional, pasar modern, dan gudang-gudang bahan makanan. Nyaris di semua tempat yang dilakukan pemeriksaan masih ditemukan makanan atau minuman yang sudah tidak layak konsumsi. Di antaranya tidak memiliki tanggal kadal warsa atau sudah kadal warsa, kemasan rusak, dan lain-lainnya. Pasar dan di minimarket masih banyak ditemukan produk-produk yang sudah expired, masih dijual. Jadi di sini kita melakukan penggunaan dan pengawasan untuk pada para penjualnya untuk tidak memasang atau menjual. Dengan masih adanya temuan-temuan ini, warga dihimbau agar berhati-hati saat berbelanja dan mengkonsumsi makanan. Karena jika makanan, makanan yang sudah tidak layak itu tetap dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan.